Dan gak boleh mikir kayak gitu, karena kekuatan kita itu kan di anak kita Dan ya pastinya anak kita juga merasain apa yang kita rasain Veteran Peto kini mantap ikut keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda Walaupun, keluarga kandungnya di Manggarai, NTT Meski begitu, Veteran Peto masih sangat disayangi keluarga besarnya di NTT Termasuk Oma, Opa dan Ferdi Peto, sang ayah kandung Beberapa waktu lalu, Oma, Opa dan Ferdi Peto sempat ke rumah Ruben Onsu dan Sarwenda Melihat kehidupan sebenarnya Veteran Peto Kini, setelah Ruben Onsu dan Sarwenda sakit-sakitan, bagaimana sikap mereka? Diketahui, kebahagiaan Ruben Onsu yang baru saja merayakan ulang tahun ke-39 pada Kamis, tanggal 18 Agustus tahun 2022 kemarin Rupanya kebahagiaan tak hanya dirasakan oleh sang presenter dan keluarga inti saja Seluruh warga NTT yang menjadi kampung halaman Onye juga memberikan perhatian lebih pada ayah tiga anak tersebut Memang meski sedang diliputi kebahagiaan lantaran bertambahnya umur, bayang Bayang penyakit yang kini tengah diidap oleh Ruben Onsu dan Sarwenda masih terus menjadi perhatian Bagaimana tidak, secara bersama kedua orang tua Veteran Peto tersebut didiagnosa mengalami sakit serius Hingga harus terus menjalani pengobatan Tak heran di hari ulang tahunnya kali ini Ruben lebih banyak mendapat doa serta perhatian perihal sakitnya dan Sarwenda Ruben Onsu dan Sarwenda selalu menjadi sorotan dan perbincangan warganet Kalau ada pertanyaan, keluarga mana yang kerap menjadi perbincangan, keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda adalah salah satunya Sampai saat ini, popularitasnya tak kalah dengan keluarga Rafi Ahmad alias Sultan Andara Keluarga ini dikenal kompak dan hangat Mereka juga kerap membagikan kemesraan dan kebahagiaan mereka dengan kedua anak kandungnya Talia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu Satu lagi yang menjadi sorotan, perlakuan yang baik pada anak angkatnya Veteran Putri Onsu membuat banyak warganet kagum Tak usah heran, banyak yang mendambakan keluarga seperti keluarga Ruben Onsu yang harmonis Terlebih saat ini Ruben Onsu menjadi presenter papan atas dengan kekayaannya yang melimpah Sayangnya, keluarga ini guncang gosip karena Ruben Onsu mengaku pernah berselingkuh Selama ini Ruben Onsu menyembunyikan rahasia besar di belakang Sarwenda Rahasia besar itu pun baru diungkap Ruben Onsu bertepatan di momen ulang tahun ke-7 pernikahannya dengan Sarwenda Yuk simak berita selanjutnya Aktor sekaligus presenter Ruben Onsu tak mampu membendung air mata saat merayakan hari jadinya ke-39 Sosok ayah bagi Betran Peto, Talia dan Tania Onsu serta suami bagi Sarwenda itu merupakan teladan bagi keluarga Seperti diketahui, belum lama ini Ruben Onsu sempat dirawat di rumah sakit karena penyakit langka yang ia derita Oleh dokter Ruben Onsu difonis empty cella syndrome Karena sakitnya itu ia harus mendapat penanganan serius dari tim medis bahkan harus berobat ke luar negeri Sekarang, kondisi Ruben Onsu sudah membaik dan bisa kembali menjalani rutinitasnya sebagai host di beberapa TV nasional Pada hari jadinya yang ke-39, pria kelahiran Jakarta tanggal 18 Agustus tahun 1983 itu nampak sangat bahagia bercampur haru Keharuan Ruben Onsu nampak saat mendengar doa dan harapan dari putra angkatnya Betran Peto serta sang istri Sarwenda Dikutip labuan Bajo terkini dari Youtube Trans TV ofisial yang diunggah pada selasa tanggal 18 Agustus tahun 2022 Berikut ini adalah isi doa dan harapan Betran Peto dan Sarwenda saat ultah Ruben Onsu Pagi ini puncak HAT SCTV 32 ekstraordinari akan dimeriahkan oleh Betran Peto Nantinya di malam puncak yang ditayangkan secara live pada tanggal 16 Agustus tahun 2022